Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita ke mata kuliah promosi kesehatan. Pada mata kuliah kesehatan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi promosi kesehatan. Nah, kita nanti akan mempelajari mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempunyai andil dalam keberhasilan promosi kesehatan. Saya setelah terlebih dahulu ya. Pertama, hubungannya mengenai antara promosi kesehatan terhadap perilaku kesehatan itu dapat digambarkan ya dalam bagian yang ada di slide. Nah, dalam bagian itu antara promosi kesehatan dan juga antara perilaku sehat itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan promosi kesehatan itu nanti akan dipengaruhi oleh faktor pemungkin atau faktor enabling, kemudian faktor reinforcing factor atau faktor penguat, dan juga predisposing factor dalam menciptakan perilaku yang sehat atau health behavior. Nah, itu hubungan antara promosi kesehatan terhadap perilaku sehat. Kita akan bahas satu persatu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam promosi kesehatan atau yang mempengaruhi dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, itu adalah faktor predisposisi. Nah, faktor-faktor predisposisi itu adalah faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku pada diri seseorang atau terhadap masyarakat setempat. Nah, promosi kesehatan di sini itu bertujuan untuk menggugah kesadaran, memberikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakatnya terhadap apa yang dilakukannya. Nah, tentunya dalam konteks kesehatan. Nah, di samping itu, dalam konteks promosi kesehatan ini, itu juga memberikan pengertian tentang tradisi dan juga kepercayaan masyarakat setempat, baik itu tradisi dan kepercayaan yang merugikan ataupun yang menguntungkan bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, bentuknya, bentuk promosi kesehatan dalam konteks faktor predisposisi ini adalah yang dapat dilakukan adalah penyelahan kesehatan. Kemudian, selain itu juga bisa melakukan pameran kesehatan, kemudian iklan-iklan layanan kesehatan, kemudian bisa juga dengan billboard. Nah, itu untuk metode-metode promosi kesehatan sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian, hal-hal tersebut, bentuk-bentuk promosi kesehatan tersebut itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga sikap seseorang, sehingga terciptanya perubahan-perubahan pada perlakunya menjadi perlaku yang sehat. Nah, faktor-faktor predisposisi tersebut itu meliputi persepsi, kemudian faktor umur, faktor pendidikan, faktor pengetahuan dan sikap, faktor pekerjaan, dan juga faktor pendapatan. Nah, oke, kita bahas faktor predisposisinya satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah persepsi. Faktor persepsi ini itu adalah proses di mana masyarakat itu menerima informasi, mengatur, dan juga menginterpretasikan stimulus menjadi suatu gambaran yang logis, yang masuk akal, dan juga menjadi sesuatu yang berarti. Nah, faktor yang berperan dalam pembentukan persepsi seseorang itu dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengetahuan dari masyarakat atau individu itu sendiri, kemudian afektif sikapnya terhadap pengetahuan yang diterima oleh individu atau masyarakat itu, kemudian kepribadiannya, kepribadian atau wataknya individu tersebut, dan juga budaya setempat. Nah, itu yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap stimulus yang diterima. Kemudian yang kedua adalah faktor umur. Faktor umur ini itu sangat mempengaruhi permintaan konsumen atau permintaan klien atau permintaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan preventif ya, kemisi atau pencegahan, dan juga kuratif atau pengobatan. Nah, hal tersebut itu terlihat pada pola demograsi di negara-negara maju ya, yang berubah menjadi masyarakat tua. Nah, semakin tinggi atau bertambah umur seseorang, nantinya akan mempengaruhi cara dalam berpikir seseorang tersebut, dan juga cara dalam memutuskan suatu tindakan yang akan dilakukannya. Jadi, umur itu akan mempengaruhi terjadinya suatu perilaku yang lebih baik. Umur yang sudah cukup matang, nah, itu akan memberikan suatu kecenderungan bagi individu untuk berpikir lebih matang atau lebih kritis dalam menentukan suatu tindakan yang akan dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendidikan. Pendidikan itu dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterimanya. Maka, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin mudah seseorang dalam menerima informasi yang didapatnya. Jadi, semakin tinggi pendidikan, maka akan mudah bagi seseorang atau individu tersebut dalam menerima hal-hal yang baru. Dan orang tersebut itu akan mudah untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan hal-hal baru tersebut. Sebaliknya, apabila pendidikan individu tersebut kurang, itu nanti akan menghambat dalam perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai baru yang diperkenalkan. Kemudian yang keempat adalah faktor pengetahuan dan sikap. Permintaan konsumen dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pendidikan dan berlaku masyarakat itu adalah faktor pengetahuan dan sikap. Nah, rendahnya pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit itu dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang terjadi dalam masyarakat itu sering sulit terdeteksi. Kepala keluarga atau anggota keluarga yang punya pengetahuan baik tentang PHBS, sikapnya yang positif terhadap PHBS, penyuluhan ataupun sosialisasi yang dilakukan tenaga kesehatan atau pemerintah, itu nantinya akan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan dan memberikan nilai yang positif terhadap sikap masyarakat tersebut. Misalkan, contohnya adalah perilaku ibu untuk memerisakan kehamilannya itu akan dipermudah apabila ibu tersebut itu tahu apa saja manfaat dari periksa kehamilan atau apa saja manfaat dari ANC tersebut. kemudian tahu siapa dan di mana periksa kehamilannya dapat dilakukan. Nah, demikian pula dengan perilaku tersebut itu akan dipermudah dengan sikap ibu yang positif terhadap pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan ANC tersebut. Kemudian yang kelima adalah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan di sini itu hubungannya dengan ketersediaan waktu masyarakat. Jadi, waktu penyampaian informasi itu harus memperhatikan tingkat aktivitas masyarakat penduduk setempat yang akan kita berikan penyeluhan untuk menjamin tingkat kehadiran masyarakat setempat saat kita melakukan penyeluhan atau saat kita melakukan pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam memilih waktu yang sekiranya masyarakat setempat itu sedang santai. Misalkan pada sore hari atau pada weekend. Dari Sabtu minggu misalkan. Sehingga masyarakat itu tidak terlalu lelah setelah bekerja atau masyarakat setempat itu tidak sedang sibuk bekerja. Jadi, kita harus survei terlebih dahulu masyarakat setempat itu biasanya ketersediaan waktunya yang sekiranya longgar itu kapan. Kemudian yang keenam adalah faktor sosial ekonomi. Atau faktor pendapatan ya. Jadi, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang maka semakin mudah individu tersebut dalam menerima informasi baru. Lingkungan sosial akan mendukung tingginya pengetahuan seseorang. Bila ekonominya baik, tingkat pendidikannya tinggi maka pengetahuannya pastinya otomatis juga akan tinggi. Karena mungkin salah satu faktor seseorang itu mungkin tidak menjaga kualitas kesehatannya itu karena keterbatasan biaya yang dimilikinya, keterbatasan ekonomi atau keterbatasan pendapatan yang didapatkannya. Jadi, pola hubungan yang biasanya terjadi semakin tinggi penghasilan seseorang maka akan semakin tinggi pula upaya pencegahan, upaya preventis, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Kemudian, untuk faktor dalam promosi kesehatan yang kedua adalah faktor pemungkin atau enabling factor. Enabling factor itu adalah faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi terjadinya berlaku seseorang. Dalam hal ini adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk terjadinya berlaku kesehatan. Nah, faktor enabling atau faktor pemungkin ini itu terdiri dari fasilitas dan sarana-prasarana, aksesibilitas, sumber daya, dan keterampilan baru, dan adanya kebijakan dan komitmen masyarakat. Nah, fasilitas dan sarana-prasarana misalkan seperti tersedianya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut, seperti sarprasnya, seperti alat-alatnya, alat-alat kesehatan yang tersedia di fasilitas tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian, biasanya yang menjadi hambatan adalah ketiadaan sarana transportasi, yang didapatkan, yang dapat mereka akses, itu dapat menghambat partisipasi seseorang dalam mengikuti program kesehatan, yang karena keterbatasan transportasi yang dimilikinya, karena mungkin tempatnya yang pulau so, sehingga untuk menjangkau fasilitas kesehatan tersebut, yang paling dekat itu mengalami kesulitan, sehingga itu menjadi salah satu tempatannya dalam fasilitas dan sarana-pesarana. Kemudian, untuk aksesibilitas, contohnya seperti kemudahan pelayanan kesehatan, baik dari segi jarak, jaraknya itu mudah dijangka atau tidak, kemudian dari segi biaya, dan juga sosialnya, itu dapat diakses oleh masyarakat atau tidak. Kemudian, sumber daya dan keterampilan baru yang dimiliki oleh sinaga kesehatan, untuk memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat. Jadi, tenaga keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut. Dan, adanya kebijakan dan komitmen masyarakat, itu dengan, misalkan dengan adanya peraturan-peraturan dan juga adanya komitmen masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, untungan yang lebih baik, itu menjadi faktor pemungkin atau faktor enabling dalam memberikan promosi kesehatan. Untuk bentuk kegiatan promosi kesehatannya, itu bisa dengan cara membedayakan masyarakat melalui pengembangan masyarakat. Ini untuk pengembangan masyarakat, kita sudah bahas di materi sebelumnya. Oke, untuk contohnya, contoh enabling factor atau faktor pemungkin ini, misalkan perilaku pemeriksaan pada ibu hamil atau ANC, ini pemeriksaan pada ibu hamil, itu diperlukan dokter dan juga bidang dan fasilitas kesehatan misalkan seperti pukes mas, rumah sakit, klinik, atau posyandu. Jadi, ini untuk ketersediaannya, ketersediaan fasilitas kesehatan. Kemudian, agar seseorang, contoh lain, agar seseorang atau masyarakat dapat buang air besar di jamban, maka yang pastinya di tempat tersebut, di masyarakat tersebut, harus tersedianya jamban atau mempunyai uang yang cukup untuk membangun jamban sendiri. Itu termasuk dalam faktor pemungkinnya, dalam ketersediaan sarana-prasarana. kemudian, yang selanjutnya adalah pengetahuan dan sikap saja, itu juga belum menjamin perlaku seseorang. Maka, masih diperlukan fasilitas atau sarana-prasarana untuk memungkinkan atau untuk mendukung perlaku tersebut. Kemudian, semua fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, itu juga harus terjangkau. asesibilitasnya harus bisa terjangkau, terakses oleh masyarakat ke tempat sehingga misalkan program PHBE itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, itu adalah contoh-contoh faktor pemungkin atau enabling faktor. Nah, yang terakhir untuk faktor promosi kesehatan adalah faktor penguat atau reinforcing faktor ini adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya suatu perilaku kesehatan. Karena meskipun seseorang tahu dan juga mampu untuk berperilaku sehat, tetapi seseorang tersebut itu tidak mau untuk melakukannya, tidak mau untuk melakukan apa yang dia tahu, apa pengetahuan apa yang sudah dia terima, tidak mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, reinforcing factor ini adalah konsekuensi dari tindakan yang menentukan apakah pelaku menerima umpan balik yang positif dan akan mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat di tempat. Nah, untuk faktor penguat atau pendorong atau reinforcing factor ini meliputi pendapat dan pengaruh dari teman, kemudian saran dan umpan balik dari petugas kesehatan, feedback-nya dari petugas kesehatan, ada atau atau tidak, kemudian kebijakan atau peraturan-peraturan yang ada, kemudian dukungan sosial atau masyarakat, dan juga kritik baik dari kritik dari teman atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi, pengetahuan, sikap, fasilitas yang tersedia di masyarakat, itu kadang-kadang belum menjamin terlaku masyarakat tersebut terhadap kesehatan, sehingga memerlukan faktor penguat atau faktor pendukung seperti misalkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pastinya ini yang menjadi lebih kuat lagi yang sebagai faktor penguatnya adalah undang-undang atau peraturan atau kebijakan pemerintah agar program-program kesehatan yang dijalankan tersebut itu dapat berjalan dengan optimal. Nah, untuk bentuk promosi kesehatannya dalam faktor penguat ini adalah contohnya seperti pelatihan-pelatihan kepada tokoh masyarakat atau pelatihan-pelatihan untuk kadir kesehatan baik itu pelatihan yang secara formal maupun informal. Kemudian untuk tujuannya tujuan pemberian pelatihan kepada tokoh masyarakat itu pastinya agar para tokoh masyarakat atau kadir kesehatan misalkan agar dapat berperlaku contoh atau menjadi model perilaku kesehatan berlaku sehat bagi masyarakat-masyarakat sekitarnya kemudian tokoh masyarakat itu dapat mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan yang didapatkannya melalui pelatihan-pelatihan yang diselanggarakan oleh tenaga kesehatan tentang kesehatan kepada orang lain atau kepada masyarakat sekitarnya sesuai dengan ketokohan mereka jadi biasanya yang diberikan pelatihan-pelatihan itu seperti kadir kesehatan sehingga mereka dapat memberikan apa yang didapatkannya pengetahuan apa yang didapatkannya dari pelatihan tersebut kemudian dihalurkan ke masyarakat sekitar nah contohnya contoh dari sotot penguat atau reinforcing factors ini yang pertama misalkan seperti seorang ibu hamil itu tahu pentingnya melakukan ANC atau tahu melakukannya pemeriksaan kehamilan dan di dekatnya itu ada polindes atau fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya tetapi ibu hamil tersebut itu tidak mau melakukan pemeriksaan kehamilan karena ibu lurah atau ibu RT atau tokoh-tokoh masyarakat setempat itu tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan tidak pernah melakukan ANC namun anaknya itu tetap sehat nah itu jadi model role model masyarakat setempat sehingga kita perlu untuk memberikan kita perlu untuk memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjadi role model jadi mereka masyarakat lainnya masyarakat sekitar bisa mau mencontoh tokoh masyarakat tersebut untuk melakukan ANC dalam konteks ini kemudian yang kedua contoh lainnya adalah masyarakat itu sudah tahu manfaat dari menimbang berat badan balitanya dan juga telah tersedia fasilitas kesehatan misalkan seperti pos jandu tetapi ibu RT itu belum pernah mengikuti program tersebut sehingga masyarakat setempat itu juga tidak mau untuk menimbangkan balitanya ke pos jandu kemudian contoh lainnya seperti penguatan penguatan dapat bersifat imajinatif seperti meniru suatu berlaku sudah tertarik dengan seseorang dalam suatu iklan televisi yang terlihat itu sangat menikmati berlaku tersebut itu adalah contoh faktor penguat atau reinforcing faktor oke jadi itu tadi untuk faktor-faktor dalam promosi kesehatan ada tiga yaitu reinforcing faktor predisposisi dan juga enabling faktor yang akan nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dalam proses promosi kesehatan feedbacknya juga harus dipantau oleh tenaga kesehatan agar keberhasilan dari promosi kesehatan itu dapat berjalan dengan optimal baik sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya akhir kata wadilahi taufiq wadilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati